Apa sih sebenernya beruntusan itu? Beruntusan itu itu bukanlah sebuah istilah medis Nah kalau misalkan ya bedain purging dengan jerawat pada umumnya Itu adalah kalau purging biasanya Nah untuk pembersihan wajahnya ini bisa ditambah dengan penggunaan cleansing oil, micellar water Hai semua ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Nah buat kalian yang nonton video ini Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan kalau bisa kalian tetap di rumah aja Kalau emang bener-bener gak ada keperluan banget yang mendesak keluar rumah Dan kalau kalian tetap harus banget keluar rumah Tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan tetap jauhin kerumunan ya Nah buat kalian yang mungkin udah 6 bulan aja nih di rumah Terus ngerasa kok kayak makin kesini kulitnya makin beruntusan Terus kulitnya tuh gak rata Terus kok kayak banyak banget komedonya Nah kali ini aku bakalan bahas nih ke kalian sebenernya apa sih beruntusan Dan gimana cara nyegah beruntusan Nah sebenernya kalian tuh mungkin banyak yang bertanya-tanya nih Apa sih sebenernya beruntusan itu Nah jadi sebenernya beruntusan itu itu bukanlah sebuah istilah medis Nah jadi beruntusan itu banyak dipakai buat mengistilahkan atau menyebut permukaan kulit yang tidak rata Atau teksturnya tuh gak halus dan orang menyebutnya sebagai beruntusan Nah sebenernya beruntusan itu tuh banyak banget penyebabnya Dan yang paling umum banget kalian denger mungkin adalah komedo Nah selain komedo penyebab yang bisa bikin beruntusan itu tuh ada milia Terus ada folikulitis, ada juga dermatitis Atau juga ada iritasi karena penggunaan produk tertentu Nah semua yang tadi aku sebutin itu bisa banget bikin kondisi kulit kalian Atau tekstur kulit kalian itu jadi gak rata yang disebut sebagai beruntusan Dan beruntusan itu tuh paling sering muncul di daerah T atau T-zone Dan juga bisa muncul di daerah lain selain di wajah kalian Seperti di punggung, di lengan, ataupun juga di bagian badan yang lain Nah kalau misalkannya kalian denger nih komedo bikin beruntusan Iya bener banget Jadi komedo itu bisa bikin kulit kalian tuh beruntusan Nah sedangkan komedo itu juga dibagi menjadi dua nih Ada yang white hat dan juga black hat Bedanya adalah kalau misalnya yang white hat itu permukaannya tuh gak warna hitam Sedangkan kalau yang black hat kalian ngerasa komedonya kok kayaknya warnanya hitam-hitam Nah kalau misalkannya secara umum komedo itu adalah pori-pori yang tersumbat oleh sel-sel kulit yang mati Minyak berlebih, debu, kotoran, ataupun juga bekas makeup yang kalian gak bersihin dengan benar Itu bisa bikin komedo Nah sedangkan kalau misalkannya kenapa ada yang putih dan hitam Kalau misalkannya yang black hat itu terjadi ketika pori-pori yang tersumbat tadi itu mengalami oksidasi Akhirnya berubah menjadi hitam Nah selain itu ada juga penyebab beruntusan yang banyak orang mungkin gak tahu Itu adalah milia Nah pasti kalian akan bertanya juga nih milia tuh sebenarnya apa sih? Nah milia itu adalah bila keratin itu tersumbat di bawah permukaan kulit Lalu milia ini akan bikin tekstur kulit kalian itu menjadi tidak halus atau tidak rata Sehingga disebut juga beruntusan Untuk milia sendiri itu memang penyebabnya ada berbagai macam Tapi secara umum itu menjadi dua di baginya nih ya Ada yang primer dan juga sekunder Kalau misalkannya yang primer itu bisa terjadi secara spontan Bisa tiba-tiba aja terbentuk milia di wajah kalian Nah sedangkan untuk yang sekunder itu terjadi ketika diawali oleh penyebab yang lain Misalkan karena bekas luka atau trauma Terus misalnya karena penggunaan obat-obat steroid Dan juga terkena paparan sinar matahari yang banyak dan jangka waktu yang lama Nah selain itu penyebab beruntusan lagi itu juga ada yang namanya perjing Nah perjing itu banyak disalah artikan sebagai jerawat Nah perjing sendiri itu terjadi ketika beberapa orang itu mungkin gak cocok dengan penggunaan skincare Akhirnya akan muncul kayak calon-calon jerawat gitu di wajah yang itu bikin tekstur kulit kalian gak rata Nah kalau misalkannya bedain perjing dengan jerawat pada umumnya Itu adalah kalau perjing biasanya memang muncul di daerah yang biasa muncul jerawat Dan akan hilang dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan jerawat sungguhan Nah kalau misalkannya udah kalian tau nih penyebab apa aja sih yang bikin beruntusan Aku bakal kasih tau nih ke kalian gimana sih cara mencegah beruntusan Yang pertama itu adalah tetap bersihin wajah kalian minimal 2 kali sehari Nah untuk pembersihan wajahnya ini bisa ditambah dengan penggunaan cleansing oil Micellar water atau milk cleanser supaya pembersihan wajahnya bisa lebih baik lagi Nah yang kedua itu adalah bisa dengan menggunakan produk-produk skincare yang mengandung AH dan BHA Seperti salicylic acid, glycolic acid atau lactic acid yang banyak banget kalian bisa temuin di berbagai macam produk skincare Terus yang ketiga tetap harus mengekstraksi komedo kalian Terus bisa lewat tindakan juga nih seperti mikrodermabrasi dan juga menggunakan peeling Nah untuk poin-poin beruntusan tadi udah aku sampein dan cara mencegahnya juga udah aku sampein nih ke kalian Nah semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian juga bisa menambah pengetahuan tentang apa sih beruntusan Penyebab beruntusan dan gimana cara mencegah supaya kulit kalian gak beruntusan lagi Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!